5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 1 hidup rukun Subtema 2 hidup rukun di tempat bermain Kita masuk dalam pembelajaran yang keempat Oke adik-adik kita langsung ya Bersama-sama untuk belajar Perayaan hari kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian Oleh karena itu anak-anak berlatih menyanyi dan menari Nah disini anak-anak mempersiapkan tarian Pada pembelajaran ketiga kita juga sudah belajar Bahwa Siti dan teman-temannya mempersiapkan tarian Untuk merayakan hari kemerdekaan Nah ini adalah salah satu gerakannya Gerakan tarik koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan juga secara bergantian Kaki melangkah disilangkan secara bergantian Ini adalah gerakan yang pertama Lalu gerakan berikutnya Gerakan tarik koordinasi antara tangan dan kaki Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah Kaki bergeser secara menutup Jempol bertemu jempol ya Lalu membuka, menutup lagi, membuka lagi Jadi bergeser, tidak melangkah Nah ini adalah gerakan tarian Siti dan teman-temannya Adik-adik bisa praktekkan coba Di rumah kalian masing-masing Dua gerakan tarik koordinasi ini Lakukanlah tarian bersama-sama dengan temanmu nih Kita akan menari gembira berkumpul Jadi tau kan lagu gembira berkumpul Nanti adik-adik cari tau ya lagu ini Lalu buatlah gerakan dari lagu gembira berkumpul ini Lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak Nah ini adalah lagu gembira berkumpul Ciptaan A.T. Mahmud Nanti di channel Youtube Kak Citra ini juga ada video karaoke tentang gembira berkumpul Nanti kalian bisa cari tau ya di channel Youtube Kak Citra Nah bisa kamu gunakan untuk gerakan tarik Itu lagunya Ayo kawan, ayo kawan berkumpul Nah seperti itu Nanti adik-adik bisa menari sambil bernyanyi juga Kalian bisa praktekkan di rumah dengan bimbingan orang tua Nah dalam lagu gembira berkumpul tadi Ternyata ada kalimat ajakan Coba sebutkan kalimat ajakan Dalam teks lagu gembira berkumpul Ingat ya kalimat ajakan itu biasanya ada kata Ayo ada kata mari Mana nih adik-adik yang ada kata ayo Ya dalam teks lagu ini Ayo kawan, ayo kawan berkumpul Nah dalam teks ini ada kalimat ajakan Ingat ya kalau kalian menulis kalimat ajakan Hendaknya diakhiri tanda seru Ya di sini tidak ada tanda serunya adik-adik Jadi kalian harus ingat itu Bahwa kalimat ajakan itu ada tanda seru di akhir kalimatnya Perhatikan gambar di bawah ini Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman Ya mereka sedang bergotong royong Menghias, menghias panggung Untuk tempat mereka tampil nanti Nah apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama-sama Kalau suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama Pasti ada manfaatnya adik-adik Contohnya pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan Pekerjaan akan cepat selesai Mempererat persaudaraan Menumbuhkan kerukunan, persatuan Kalau kita kerja secara bersama-sama Tapi ingat adik-adik Segala sesuatu yang dilakukan dengan kerja sama itu Adalah hal yang baik Bukan hal yang buruk Contohnya mencontek Itu hal yang buruk Tidak boleh bekerja sama Nah sekarang kita akan belajar Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar Nah kemarin kita sudah belajar membandingkan tentang Membandingkan dua bilangan ya Dengan kata kurang dari, lebih dari, lalu dengan simbol Nah hari ini kita belajar mengurutkan bilangan Dari yang terkecil dan terbesar Kak Citra punya angka Atau bilangan 481 357 Dan 531 Nah kita lihat dulu adik-adik Untuk mengurutkannya adik-adik harus melihat dari angka ratusannya dulu Angka 4 ya Yang disini ratusannya angka 4 Disini ratusannya angka 3 Disini ratusannya angka 5 Nah kita lihat dari angka ratusan Jika angka ratusannya berbeda Maka langsung bisa diurutkan Nah kebetulan disini ratusannya sudah berbeda Nah kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil Maka kita lihat angka ratusan yang terkecil Angka ratusan yang terkecil adalah 3 ini Berarti kalau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 357 dulu Setelah 357 Baru antara ratusan 4 dan 5 besar mana? Besar 5 Berarti yang paling kecil adalah yang 4 Berarti angka bilangan berikutnya adalah 481 Dan terakhir adalah 531 Nah kak kalau sebaliknya Diurutkan dari yang terbesar Nah kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil Maka kita lihat ratusannya yang terbesar mana dulu Berarti 4, 3, 5 Berarti ratusannya yang terbesar adalah 531 Lalu 481 Dan terakhir adalah 357 Nah berikutnya Masih ada contohnya nih adik-adik 671 623 654 Kita lihat dulu angka ratusannya Loh kak angka ratusannya sama Terus bagaimana mengurutkannya? Nah karena angka ratusannya sama Maka kita lihat puluhannya Jika puluhannya berbeda Maka bisa langsung diurutkan Ini puluhannya 7 70 nilainya Ini puluhannya 2 Nilainya 20 Ini puluhannya 5 Nilainya 50 Maka kalau diurutkan dari yang terkecil Mana dulu nih? 7, 2, atau 5? Ya pasti 2 dulu Berarti 623 Lalu yang mana lagi? 654 Dan yang terakhir adalah 671 Nah sedangkan Jika diurutkan dari yang Terbesar Ke yang terkecil Mana dulu nih adik-adik? Ayo 7, 2, atau 5? Ya yang 671 dulu Lalu 654 Berikutnya 623 Mudah kan adik-adik? Kak Zila masih punya contoh lagi Ada 127 125 129 Nah kita lihat angka ratusannya dulu Loh angka ratusannya sama kak Angka ratusannya 1, 1, 1 Lalu kita lihat angka puluhannya 2, 2, 2 Sama Berarti kita Bedakan dulu yang satuannya 7, 5, 9 Karena ratusan dan puluhannya sama Kalau diurutkan dari yang terkecil Kita lihat satuannya 7, 5, atau 9 Ya 125 dulu 125 Setelah itu 127 Dan Terakhirnya 129 Kalau diurutkan dari yang terbesar Nah otomatis 129 dulu Baru 127 Terakhirnya adalah 125 Tuliskan angka sesuai banyak benda Kemudian urutkan gambar Mulai dari yang terkecil Nah disini sudah ada gambar Tumpukan kertas Nah tumpukan kertas ini Kita akan hitung banyak bendanya dulu Lalu kita urutkan dari yang terkecil Urutan kertas yang pertama ini Adik-adik Nah satu tumpukan ini nilainya 100 Maka dua tumpukan ini nilainya 200 Sedangkan untuk tumpukan yang kecil Itu satu tumpukan 10 Berarti kalau ada 2 20 Dan ini adalah satuannya 1 Berarti jumlah gambar ini Kertas ini ada 221 Lalu tumpukan yang ini Ada dua ratusan Tumpukan ratusan Berarti 200 Satu tumpukan puluhan Dan dua satuan Maka nilainya adalah 212 Untuk gambar berikutnya Ada satu tumpukan Berarti nilainya 100 Ada dua tumpukan puluhan Nilainya 20 Ada dua lembar kertas Berarti nilainya 2 Berarti totalnya ada 122 Lalu kita urutkan adik-adik Nah disini kita bandingkan dulu Antara ratusannya 2 Dua dua satu Karena yang diambil adarah dari yang terkecil Maka berarti yang terkecil adalah 122 Lalu karena tinggal sisa ini nih 221 dan 212 Kita bandingkan Ratusannya sama Maka kalau ratusannya sama Yang kita bandingkan adalah puluhannya Dua dan satu Maka yang lebih kecil adalah Satu Berarti urutan yang berikutnya adalah 212 Dan otomatis urutan yang terakhir adalah 221 Jadi kalau diurutkan dari yang terkecil 122 Lalu 212 Yang terakhir yang terbesar adalah 221 Nah begitu adik-adik Untuk pembelajaran kita Di tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 4 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa untuk kalian saksikan video pembelajaran Kak Citra Yang selalu Kak Citra update setiap harinya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa